di depan SMP1 Purwokerto kita akan masuk ya alhamdulillah udah bagus ternyata ya pelan-pelan pembukaan pertama ini teman-teman malam ini ya malam tanggal 29 nah ini dia ini ke jembatan masuknya nah ini dari jalan jelasuderman menembus langsung ke jalan Tanjung ya selatan jalan selatan rintas selatan Purwokerto yaitu Tanjung tepatnya di jalan Gerilya nah itu ada tambah apa tambahnya coba saya apa mah pandang-pandang itu apa menara pandang menara pandang liatin mbak menara pandangnya sebelah sana tuh ya itu menara pandang dari situ itu kelihatan nih semuruh di wilayah Purwokerto ini sekali lagi ini kita istilahnya perdana ya melewati jalur ini yang nanti insyaallah dua jalur ini yang dipakai jalur sebelah kanan dulu atau sebelah barat ini dua jalur teman-teman ya monggo yang lewat Purwokerto ya mau melewati jalan utama Purwokerto bisa merasakan ya merasakan sensasinya melewati jalan baru naik disitu untuk awal itu udah ada orangnya di atas tuh untuk awalnya memang gratis informasinya ya nah ini penara pandangnya indah sekali wangku lagunya jadi sangat efektif jalannya teman-teman untuk menembus narap kalau dari timur itu belok kanan bisa tembus ke tengah kota Purwokerto menara pandangnya masih 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 mas dia nyetakan siapa paham paham oke itu menara apa anggap ya ke bawah itu ke bawah itu oh iya da di sini sini sebenarnya bahkan ada musik tagung ya teman-teman ini tagung Purwokerto cuman Proses ya Proses Sangat bagus teman-teman Ya Sangat bagus dan Mempesona Itu ada tengahnya Oh Nah itu yang tengah itu magang Madang Pak Madang Pak Oh Madang Pak Itu semacam Puliner ya Madang Pak Madang Maning Madang Maning Pak Madang Maning Pak Oh iya Madang Maning Pak Terus anaknya Pert Itu semacam Apa ya Untuk risk area Semacam risk area Semacam risk area Semacam risk area Terus 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 Sudah selesai Agak Agak jauh ya Agak jauh ternyata ya Sekitar Kalau lancar ya Itu berapa menit mbak Lima menit Lima menit ya Kalau lancar Sekitar Ya tujuh menit lah Nyampe disana Dengan jalan santai Seperti ini Lima menit Sudah lima menit ini ya Kalau Kalau gak ada langan Ya balik Tiga menit Nyampe Tapi ini karena Pembukaan awal Jadi terasa Padat Teman-teman Cukup Lumayan jauh yang ternyata ya Ya jaraknya lumayan ya Masjid tanjung elok itu Itu ada masjid tanjung elok Di perumahan tanjung elok Karena memang jalan ini Persebenaan dengan perumahan tanjung elok Ya kalau dihitung itu Cepatnya bisa Tidak sampai lima menit lah Perjalanannya Oke ini sudah mulai Jalan keluar ya Satu-satu Ya pelan-pelan Terus buka Perjalanan malam ini Alhamdulillah Ini jadi sejarah Saya ini Sejarahnya channel saya Top channel Dalam rangka Ini pintu keluarnya Dari sebelah barat ada Jadi nanti ada Satu Dua Tiga Tiga jalur teman-teman Masuk disini Masuk dan keluar Kalau disini keluar Dan masuk juga Tapi kalau dari sana Tengah kota tadi Itu cuma Satu Jalur Masuk Alhamdulillah Oke sekian teman-teman Review tentang jalan baru Di Purwakerto Ini sudah Masuk jalan gerilya Saya mau pulang Nanti perempatan itu Ke arah Ke arah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh